Sementara di Lampung, tim Densus 88 anti-teror menangkap 6 terduga teroris di Kabupaten Lampung Tengah. Video amatir dari warga menunjukkan bagaimana sejumlah anggota Satuan BRIMOB mengawal jalannya penangkapan terduga teroris. Sempat terjadi baku tembak antara terduga teroris dengan tim Densus 88. Dua orang di antara enam pelaku bahkan harus dilumpuhkan. Jurubicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar menyebutkan penangkapan terduga teroris di Lampung berlangsung selama dua hari. Mereka yang ditangkap diduga terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah.